Seorang YouTuber Ferdian Palaika diketahui ditangkap polisi di tol Jakarta Merah pada Jumat 8 Mei 2020 dini hari karena aksi prank sembako sampah yang diberikan kepada waria. Dengan itu, Ferdian pun memberikan klarifikasinya terkait video maaf tapi bohong yang ia sebut sebenarnya bukan ditujukan kepada para transpuan. Dikutip dari tribunews.com, Ferdian mengaku bahwa video tersebut ia rekam pada tahun 2019 lalu saat dirinya tengah berselisih dengan seorang selebgram. Ia pun mengaku tidak membuka media sosial setelah dirinya mengunggah video prank di kanal Youtubenya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 lalu. Sehingga ia membantah telah membuat video permintaan maaf selama melakukan pelarian ke Palembang. Mengenai alasan kabur ke Palembang daripada menyerahkan diri, Ferdian mengaku bahwa dirinya takut ditangkap. AKBP Galih Indragiri, selaku Kepala Satuan Risersa Kriminal Polrestabes Bandung mengatakan bahwa ia membenarkan Ferdian dan Aidil kabur karena takut dengan aksi yang ia perbuat. Sementara Direktur Risersa Kriminal Umum Poldai Jabar, Kombes Hendra Soehartiono menyampaikan Ferdian Paleka sering bergonta-ganti ponsel selama pelariannya ke Palembang. Ferdian pun bersembunyi di rumah seorang temannya lalu kembali ke Bandung setelah beberapa hari di Palembang. Lalu ia dijemput oleh sang ayah dan pamannya di Pelabuhan Merak hingga terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas dengan Ferdian di sana. Berhasil diberhentikan, Ferdian dan rekannya pun langsung digiring ke Polsek Tangerang untuk diamankan sementara menggunakan Borgol. Rambutnya kenapa di rumah, Ferd? Kumbisnya kenapa dipotong? Minta maaf sekali pada transpuan, terutama... Pada seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat Kota Bandung dan transpuan yang telah saya prank dengan ngasih sembahko isi sabah. Saya sangat menyesal atas pelabuhan saya. Moga saya dimaafkan. Jangan nangis ya sabahko. Baik Tribuner, sekalian informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribuner News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!